Direktur Eksekutif Kemitraan Laude M. Syarif mendesak Presiden lebih serius memberantas korupsi, hal itu merespon Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2023 yang stagnan dengan skor 34. Undang-undang tipikor kita itu adalah masih tertinggal dibanding yang diatur dalam UNKAK yang kita sudah ratifikasi. Tapi apa yang terjadi? Bukannya merevisi undang-undang tipikor, mereka revisi undang-undang KPK. Jadi mana yang gatal, mana yang digaruk itu. Jadi lutut yang gatal yang digaruk kepala, seperti itu. Tapi itulah kenyataan. Yang berikut adalah harusnya itu Presiden itu dan bersedia menjadi panglima pemberantasan korupsi. Kalau tidak, ya akan tetap seperti yang saja. Ada pesan kampanye-nya. Pesan kampanye itu pilih Presiden dan Vakil Presiden yang jelas rekam jejak anti korupsi. Dari yang tiga, kalau mau betul-betul kita ingin baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.